Beberapa waktu lalu, saya melihat postingan teman SD saya bersama suaminya. Fotonya mesra berdua. Kemudian saya baca captionnya, dan ini mandi sekali. Katanya seperti ini. Jangan lupa ya ayah, selain menjadi orang tua, kita adalah sepasang kekasih. Dan ini benar sekali, saya setuju. Untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak, kita harus memiliki fondasi yang sehat sebagai sepasang kekasih. Anda tidak perlu mencari ide, tips, atau strategi parenting yang aneh, apalagi cari kurikulum dari luar negeri. Itu tidak begitu penting. Yang paling penting adalah tunjukkan kekompakan dan keharmonisan pada anak. Itu saja sudah cukup untuk membuat anak Anda tumbuh sehat fisik dan mentalnya. Dengan kesehatan fisik dan mental yang mumpuni, anak Anda bisa menjadi apapun yang diinginkan. Dan sekarang saya akan ajarkan kepada Anda, 5 kata ajaib yang bisa meningkatkan keharmonisan Anda pada pasangan. Yang pertama, pujian spesifik pada penampilan. Suami Anda baru saja potong rambut, kasih dia pujian. Kok kamu makin cakep sih dengan potongan rambut itu? Harus spesifik ya, bagian mana yang menarik dan itu yang dipuji. Dan ucapkan juga, perubahan itu akan membuat dia semakin apa. Kedua, minta tolong pada suami Anda dan jadikan dia seorang hero. Semandiri apapun Anda, meskipun Anda bisa melakukan semua hal, bahkan Anda bisa ganti getik bocor sendiri, jangan lakukan itu. Minta tolong dan berikan tugas pada suami Anda. Ucapkan detil permintaan tolong Anda sambil kedipkan mata. Ketiga, berikan pujian spesifik untuk bantuannya. Setelah meminta bantuan, ucapkan terima kasih. Contohnya, suami membantu Anda mengganti tabung gas. Ucapkan pada suami seperti ini, Makasih ya, udah bantuin aku ganti tabung gas. Aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Ganti tabung gas aja aku butuh kamu, apalagi yang lain. Sangat diperbolehkan untuk centil dan gombal. Sesekali seperti itu akan membuat suami Anda jatuh cinta kepada Anda. Keempat, katakan pada suami bahwa cinta Anda tumbuh setiap hari. Ketika bangun tidur, Anda bisa katakan seperti ini pada suami. Akhir-akhir ini aku merasa aneh ya. Nanti suami bakal tanya, Aneh kenapa? Lalu Anda jawab lagi seperti ini. Nggak tahu kenapa aku semakin hari, semakin cinta sama kamu. Kelima, katakan bahwa dia sebagai panutan anak-anaknya. Ini penting supaya suami selalu menunjukkan sikap baiknya terhadap anak dan keluarga. Selain kata-kata untuk membuat suami betah, Anda juga bisa memanfaatkan cincin samara untuk mempercantik aura daya tarik Anda. Kalau aura daya tarik Anda makin terbuka dan menguat, Insya Allah suami akan makin betah melihat Anda. Melalui kilatan cahayanya yang alami, saat suami memegangi jari jemari Anda yang dihiasi dengan cincin samara, alam bawah sadarnya pelan-pelan akan mengingat momen romantisme dengan Anda. Hal ini akan membuat suami makin bersimpati pada Anda, cintanya tumbuh kembali, merindukan Anda, dan jika dia berselingkuh, tidak menutup kemungkinan dia akan memutuskan selingkuhannya, dan kembali fokus pada keluarganya. Nah, bagi Anda yang mantap untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, ingin membuat suami betah berada di rumah, Anda bisa mempercantik diri dengan cincin samara dari emas asli ini. Untuk pemasaran cincin samara, Anda bisa menghubungi saya melalui kontak yang ada di layar berikut ini.